Ustadz membuat dan penyebar video kampanye hitam akhirnya dibebaskan setelah menjalani pemeriksaan secara maraton oleh Kepolisian Resor Banyuwangi, Jawa Timur pada selasa malam. Pelaku langsung meminta maaf atas kecerobohannya hingga membuat keresahan di tengah masyarakat. Setelah menjalani pemeriksaan selama 10 jam lebih, kedua pelaku pembuat dan penyebar video kampanye hitam, Ustadz Suprianto dan Imam, akhirnya dibebaskan. Pelaku yang berasal dari Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi hanya berstatus sebagai saksi dan diperbolehkan pulang pada selasa malam. Selain memeriksa kedua pelaku, polisi juga memeriksa lima orang saksi lainnya yang terlibat dalam pembuatan video kampanye hitam kepada Capres dan Cawapres Jokowi Faruf Amin. Ya terhadap dengan saksi-saksi sudah kita periksa sampai dalam malam hari ini, kita ulangkan, kemudian kita lakukan proses selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan, kemudian di kemudian hari kita perlukan dalam proses penyidikan. Ada berapa dan? Tujuh orang sudah kita periksa. Itu siapa? Dari pihak pelapor, terlapor, kemudian ada saksi-saksi juga yang pada saat di PKP. Setelah dibebaskan, Ustadz Suprianto yang merupakan Tamir Masjid Al-Ihsan langsung meminta maaf atas kesalahan dan kecerobohannya hingga membuat warga resah atas unggahan video dirinya. Minta maaf apa yang telah saya sampaikan jadi statement sampai viral di media dan di medsos. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sehingga mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi untuk yang berikutnya. Sebelumnya Ustadz Suprianto dan Ima membuat dan menyebarkan video berisi kampanye hitam yang menuduh pemerintahan Jokowi akan melegalkan perzinaan melalui undang-undang.